Intro Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya, bertemu lagi bareng aku disini Dan aku akan sedikit berbagi tutorial tentang bagaimana sih caranya mengubah nama komputer di Windows 10 Disini nama maksudnya adalah nama dari komputer itu sendiri Dan nama komputer ini berpengaruh juga kepada nama Bluetooth kamu Bisa kamu cek disini Nah, ini adalah nama Bluetooth MH Digital Nama MH Digital ini adalah nama dari komputer ini Ketika menginstall window baru pasti disuruh untuk memasukkan namanya Kalau kamu mungkin menginstall komputer di toko komputer atau di tempat servis Ditungguin pasti ditanya namanya mau apa Tapi jika tidak tungguin, mereka biasanya memasukkannya ngacak atau memasukkan nama dari laptop itu sendiri Ya kan? Ketika kamu ingin bergantinya, bingung Oke Caranya gampang Kamu cukup tap ke bagian pengaturan disini ya Ini Windows 10 Tapi tidak jauh beda ya Pokoknya yang pertama kamu masuk ke bagian pengaturan Kemudian kamu masuk kembali ke bagian sistem Nah, ini ya sistem Kalau MH Digital disini, ini bukan nama dari komputer ya Tapi ini nama dari akun Ya Ini nama dari akun Kemudian masuk ke bagian komputer Nah, disini kamu turunkan ke bawah sampai menemukan about Nah, ini about Kamu klik aboutnya Tunggu sebentar Nah Lihat Defeast name MH Digital Menggabung ya MH Digital Ini yang dibuat pertama ya MH Digital Nah, disini kamu juga bisa melihat Prosesor Bisa melihat RAM Dan juga yang lainnya Oke Nah, disini kamu klik aja Rename this PC Ya Dan yang disini Kamu masukkan nama baru ya kan Kamu Masukkan nama baru Kita coba aja Masukkan nama baru Next Nah, disini Untuk mengganti sebuah nama Kamu harus merestarnya ya kan Oke Kita restart habis dulu ya Nah, oke Ini komputer saya sudah restart ya Tadi Kemudian kamu cek kembali Ya, ke bagian pengaturan Disini Oke Kita masuk Kemudian scroll ke bawah Masuk lagi ke bagian baut Nah, bisa kalian lihat Disini Nama PC-nya sudah Berubah Betul Jadi MyHarian Seperti yang tadi sudah aku tulis Bluetooth Ya, apakah nama bluetoothnya juga berubah Kita lihat Ya, ternyata nama bluetoothnya juga berubah Ya kan Menjadi MyHarian Kalau nama bluetooth ini Mau tulisan PC-nya kecil semua Disini akan besar semua Oke Itulah Cara untuk Mengganti Nama PC Atau nama laptop kamu Dengan Cukup mudah Tapi Ingat ya Ketika sudah mengganti Kamu harus merestarnya Karena Jika belum di restart Maka Namanya tidak akan berubah Ya Itulah Untuk tutorial kali ini Semoga bisa bermanfaat Dan Sampai bertemu lagi Di tutorial berikutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax